Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita misalkan umur Zainab dengan Z, lalu umur Alia dengan A. Diketahui jumlah umur Zainab dan umur Alia 3 tahun yang lalu adalah 30 tahun. Jadi bisa kita tuliskan Z min 3 ditambah A min 3 sama dengan 30. Ini menjadi Z ditambah A min 6 sama dengan 30. Kita tambahkan kedua ruas dengan 6, jadi Z ditambah A sama dengan 30 ditambah 6 adalah 36. Lalu yang kedua, 2 tahun yang akan datang umur Alia adalah 8 tahun. Berarti A ditambah 2 sama dengan 8. Untuk mendapat A kita kurangi kedua ruas dengan 2, jadi A sama dengan 8 dikurangi 2 adalah 6. Jadi umur Alia adalah 6 tahun. Sekarang kita akan mencari Z-nya, bisa kita masukkan ke sini. Jadi Z ditambah A dikurangi 6 sama dengan 30. Z ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan 30. Kita dapatkan Z sama dengan 30. Jadi umur Zainab sekarang adalah 30 tahun. Maka umur Zainab 3 tahun yang akan datang adalah 30 ditambah 3 sama dengan 33 tahun. Jadi jawabannya adalah B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.